masak sambal ikan sarden halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama aku teman teman berjumpa lagi di video sederhana aku ya nah gimana nih kabarnya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya amin ini berjumpa lagi dengan aku yang selalu masak dan masak ya teman teman ini aku tuh mau masak sambal ikan sarden teman teman ini pertama-tama aku oseng-oseng bumbunya ya tadi gak aku videoin pas aku ngulaknya ya teman teman ini aku oseng-oseng bumbunya sampai mateng biar dia gak apa ya biar gak langu ya rasanya nanti pas dimakan nah ini penampakan ikan sardennya kemarin aku beli di depan rumah ya ada mobil jualan itu loh yang ikan sarden ini mau aku sambal aku pake tomatnya tomat yang warna hijau aku juga ngulak bumbunya ini gak terlalu lembut-lembut banget ronyah-ronyah aja ya gak apa-apa lah ya yang penting nanti rasanya enak sekali aku tuh kalau sambal-sambal kayak gini sukanya yang rasanya itu pedes manis sama gurih ya manisnya gak terlalu manis gak asin juga ya teman teman nah disini aku oseng-oseng terus bumbunya sampai mateng nanti kalau udah mateng aku tambahin air ya biar dia tuh nyemak begitu sambalnya ini aku oseng-oseng terus aku udah keaduk aku kum seranggang serang biar gak gosong ya di bagian bawah wajannya itu maksudnya di sambalnya itu loh teman-teman waduh sampai belepotan kayak ngomong ini tuh tadi aku sengaja ya nyambalnya tuh cuman aku ronyah-ronyah aja gak aku lembutin tuh cabai hijunya aja masih kelihatan gelondongan cabai hijau kecil ya nah ini aku masukin sambalnya yang masih tersisa dilemper ya teman-teman sayang kan ya aku kasih air lagi biar nyemak sambalnya itu nanti ditunggu sampai airnya mendidih ya gembloduk-gemboduk nanti baru aku masukin ikannya disini masih aku udek-udek terus teman-teman aku tadi udah aku kasih garam ya ini lanjut aku masukin ikannya itu ikan sardinnya masya Allah dia tuh gendut-gendut teman-teman ikannya disini kalau mudek-mudek pelan-pelan aja ya biar ikannya itu gak renyek alias gak protol-protol nah ini aku tambahin penyedap rasa alias sasa ya teman-teman aku tuh termasuk pencinta micin aku tambahin micin tadi aku pakai gula merah ya udah aku masukin gula merahnya ini gak aku tambahin apalah namanya garam lagi teman-teman karena tadi aku ngulaknya udah aku kasih garam ya nanti kan takutnya keasinan nah tadi aku tambahin air lagi sedikit biar makin nyemak ya tuh aku pelan-pelan aja ngudek-ngudeknya ini penampakan sambil ikan nah ini nih bagian yang paling aku tunggu-tunggu bagian micin aku udah berdoa ya aku juga tadi udah cuci tangan mari makan teman-teman itu ada kerupuk pulihnya juga ya buatan mamak aku ini Masya Allah emak-emak satu ini makannya porsi kuli aku pakai tumis kangkung juga ada blenderan kates juga teman-teman sama lalapan kerupuk aku itu makannya sambil tengok kanan-kiri karena adik Mayra itu lagi mainan di samping aku ya ini tuh asli enak banget teman-teman sambil ikan sardin aku rasanya itu manis sedikit gurih pedes gak asin ya aku karena aku tuh gak suka asin ya teman-teman tumis kangkung aku juga enak banget warnanya iju banget emak-emak makan porsi kuli ini teman-teman gimana timbangan gak naik terus ya makannya aja seneng seperti ini tapi gak apa-apa lah ya yang penting sehat ini tuh asli tumis kangkungnya memes banget loh Masya Allah sama ditambah sama blenderan kates kemarin aku tumis katesnya itu masih ada sisa sedikit ya ini tadi tuh aku makannya campur-campur aduk sama sambal ikan sardin ya Masya Allah mantap banget ini tuh udah mau habis makan aku teman-teman karena aku cepetin ya makannya sampai keringetan aku teman-teman makannya saking pedisnya saking enaknya ya makan sederhana seperti ini nikmat sekali kalau kita selalu bersyukur ya teman-teman sambal ikan sardin pakai lelapan kerupuk puli enak banget renyah kriuk-kriuk gitu ya Masya Allah ini udah mau habis teman-teman makan aku berhubung videonya udah mau habis terima kasih ya teman-teman buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku aku ucapkan banyak-banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh